Mengaku sakit hati, seorang istri di Solo tega memotong alat kelamin suaminya sendiri saat sedang tertidur. Waduh! Peristiwa ini terjadi pada Senin 15 Mei 2023 di sebuah hotel di Solo. Saat itu, pasangan suami istri ini sedang berkunjung ke Solo dalam rangka menemui orang tua si suami. Sang istri yang berinisial Yeje ini mengaku nekat melakukan hal tersebut karena sakit hati dengan pelakuan suami dan keluarganya. Yeje bilang kalau dirinya sudah banyak berkorban buat sang suami. Seperti pindah agama, memaafkan dirinya yang sering open BO, bahkan sang suami yang berinisial IPN ini pernah ketahuan selingkuh dengan sahabat Yeje. Tapi Yeje masih memaafkan. Kekecewaan Yeje pun memuncat setelah bertemu dengan keluarga suami di Solo. Yeje mengaku diperlakukan dengan tidak baik hingga akhirnya Yeje ditalak dan kemudian diusir dari rumah mertuanya. Yeje dan suaminya terhitung baru menikah selama satu tahun. Umur mereka juga terpauh cukup jauh, yaitu Yeje berumur 34 tahun dan IPN masih berusia 20 tahun. Mereka bertemu dan menikah di Bali pada tahun 2022 lalu. Yeje kemudian diantar suaminya ke terminal Tritonadi agar bisa segera pulang ke Bali. Namun Yeje masih mencoba memohon agar tidak diceraikan oleh suaminya. Hingga akhirnya mereka kemudian memutuskan menginap di sebuah hotel di Solo. Di hotel inilah Yeje memotong kelamin suaminya. Kini Yeje telah ditangkap oleh kepolisian Solo. Kepada polisi, Yeje mengaku sangat menyesal dan masih menyayangi suaminya. Sedangkan IPN masih berada di rumah sakit untuk melakukan perawatan pasca operasi. Kita doakan semoga masalah ini cepat terselesaikan ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!